Saya termasuk orang yang sangat menyesalkan birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu. Saya belum mendapatkan laporan secara detail bagaimana para pengungsi kok bisa mendapatkan KTP, mungkin ada di penanganan kementerian dalam negeri ya untuk memastikan kenapa dia mendapatkan KTP itu. Tetapi saya termasuk orang yang sangat menyesalkan sampai terjadi dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu. Dan harus ditelisik lebih jauh jangan-jangan tidak hanya sebelumnya itu, mungkin jangan-jangan sudah banyak para pengungsi ini kemudian melakukan naturalisasi secara diam-diam. Dan ini saya kira tidak boleh terjadi karena bagaimanapun kedatangan para pengungsi rohinya ini adalah kedatangan yang tidak kita gendaki. Dan kita tidak memiliki keterikatan dengan UNHCR untuk menampung dia sebagai status pengungsi. Karena itu pemerintah menurut saya seiring dengan diketahuinya banyak kejadian yang tidak mengenakan atau cukup memprihatinkan termasuk ternyata itu adalah bagian dari tindak pidana perdagangan orang dan sudah pelakunya juga sudah ditangkap. Maka sebaiknya pemerintah dalam hal ini Indonesia harus tegas minta pertanggung jawaban kepada UNHCR dan harus segera dicarikan tempat yang sebagaimana menjadi tanggung jawab dari UNHCR. Mungkin kan di tahun 2018 kemarin Kementerian Sosial memberikan bantuan miliaran kepada Kementerian Sosial. Sekarang apakah diberikan juga atau tidak? Nanti akan saya lihat kalau memang sudah melampaui batas-batas kewajaran sebagai bagian dari pelayanan kemanusiaan ya akan kita stop.